Wakil Menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu otoritas beliau dan kami juga menyampaikan insya Allah. Saudara, baru saja tiba di Kertanegara adalah ada Menko Perekonomian Erlangga Hartato yang juga adalah kader Partai Golkar. Ia menjadi tokoh yang kelima yang hadir malam hari ini di Kertanegara, Saudara. Kita tahu bahwa Erlangga Hartato yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, saat ini menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, baru saja tiba di Kertanegara. Disebut masih ada sejumlah nama yang dikabarkan masih terus dinantikan seperti nama Sri Mulyani yang disebut-sebut masih akan atau masih kuat begitu namanya untuk masih menduduki posisi Menteri Keuangan. Dan Saudara, salah satu nama calon Menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah Widianti Putri Wardana. Widianti dikenal sebagai pengusaha yang malang melintang di sektor agrobisnis. Lalu Saudara, ada aktivis Natalius Pigai, juga dipanggil oleh Prabowo Kekertanegara. Natalius merupakan anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Lalu ada Wakil Ketua Umum Partai Emanat Nasional Yandri Susanto. Dia merupakan anggota DPR RI dari 2012 di periode lalu sebagai Ketua Komisi 8 dan juga Wakil Ketua MPR RI. Fadlizon, Saudara, yang juga salah satu pendiri Partai Gerindra dipanggil Prabowo. Fadlizon pernah menjadi Wakil Ketua DPR dan saat ini merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ada Nusron Wahid yang merupakan politisi Partai Golkar. Ia merupakan anggota DPR RI dari tahun 2004 dan pernah menjadi Kepala BNP2 TKI pada 2014 hingga 2019. Prabowo juga memanggil Saifullah Yusuf. Saat ini Saifullah menjabat sebagai Menteri Sosial. Ia pernah menjabat sebagai Sekjen PBNU. Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2008 hingga 2018 serta Wali Kota Pasuruan 2021 hingga 2024. Ada pula nama Wihaji, Saudara, politisi Partai Golkar yang merupakan Bupati Batang, Jawa Tengah periode 2017 hingga 2022. Politisi lain yang dipanggil Prabowo ialah Sekjen Partai Demokrat Tehukurifki Harsyah. Ia merupakan anggota DPR periode 2022 hingga 2024. Dan Saudara, nama yang baru saja saya sebutkan tadi sudah tiba di Kertanegara. Terhadap Sri Mulyani yang saat ini posisinya menduduki Kursi Menteri Keuangan. Nama Sri Mulyani memang belakangan disebut menguat akan menduduki posisi yang sama yakni Menteri Keuangan, Saudara. Beberapa waktu yang lalu Sri Mulyani sempat mengunggah fotonya di media sosialnya di Instagram. Duduk bersama dengan Prabowo Subianto dan juga Wakil Menteri Keuangan, Tomi Jiwandono, Saudara. Yang saat itu ya menggambarkan dan menjelaskan di media sosialnya membahas soal anggaran. Dan belakangan namanya menguat untuk menduduki posisi yang sama sebagai Menteri Keuangan. Baru saja tiba di Kertanegara untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Dan Saudara, Breaking News Kompas TV kami jeda sampai di sini. Saat lagi kami akan kembali nanti bersama rekan saya, My Sister Tarigan. Saya Nilo Puspa, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.